Yang terakhir sepanjang operasi Seginjai 2021, Polores Marocambi beserta jajarannya berhasil mengungkap 15 kasus pencurian sepeda motor dan menangkap 16 orang tersangko. Dari 15 kasus tersebut, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 10 unit sepeda motor hasil kejahatan dan 2 unit kendaraan, roda 4, serta seka unit truk. Di kolobang bukti sepeda motor hasil pencurian di wilayah hukum Polores Marocambi sepanjang pelaksanaan operasi jajaran Seginjai 2021 yang dilakukan oleh Polores Marocambi dan jajaran. Sebanyak 15 kasus juran mer berhasil diungkap, 6 kasus diantarunya merupakan target operasi. Selain itu, Polores Marocambi juga berhasil menangkap pelaku sebanyak 16 orang. Polores Marocambi AKBP Yuyen Peratmaca menjelaskan, Dari 15 kasus tersebut berhasil mengungkap sebanyak 8 kasus juran mor, 2 kasus penggelapan truk, 2 kasus penggelapan roda 4, sekok kasus juras sepeda motor, sekok kasus penada, dan sekok kasus juran. Dari 15 kasus tersebut berhasil mengamankan sebanyak 16 orang tersangko. Selain itu, pada operasi Kaliiko, wilayah Jaluko dan Kumpe menjadi sorotan untuk pengungkapan kasus juran mor pada operasi jajaran Seginjai 2021 Kaliiko. 15 kasus di mana? Berarti dari 6 kasus kurang mor, kemudian pengelapan roda 6, 2, kemudian pengelapan mobil, roda 4, 2, pencurihan dengan pengerasan 1, kemudian pengadaran 1, dan pencurihan dengan pengerasan roda 2, sebanyak 15 kasus di total, 15 kasus. Lebih lanjut, AKBP Yuyen menambahkan sangat berterima kasih kepada para personel yang berkeju keras mengungkap tindak kejahatan di wilayah hukum Polres Moro Jambi. Polres Moro Jambi akan tindak tegas sebagai siapa baik yang hendak mencoba melakukan perlawanan hukum. Topia Putri Sanjaya, Cik TV, Ngabar.